Intro Shalom Bapak Ibu Saudara apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara lagi dalam Daily Devotion hari ini Bangkit dan bercahayalah Mari sama-sama hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan Dalam kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat ke-19 Tapi saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja Saudara bisa membaca seluruh perikob dari kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 Saya akan membacakan buat saudara Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham lalu saudnya ya Tuhan Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yang isak Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelanak ledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu disini dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi kesana Kami akan sembayang sesudah itu kami kembali kepadamu Sudara kita sama-sama tahu sosok yang bernama Abraham Bicara soal iman tentu selalu dikaitkan dengan nama orang ini yaitu Abraham Mengapa Abraham selalu dikaitkan dengan iman? Karena Abraham mempunyai predikat atau dia diberikan predikat oleh Tuhan Sebagai bapak segala orang beriman Tentu predikat ini bukan sebuah predikat yang diberikan sembarangan Pasti ada sesuatu yang sangat istimewa dalam iman Abraham Sampai akhirnya Abraham diberi julukan atau predikat sebagai bapak segala orang beriman Nah salah satu keistimewaan iman Abraham adalah dalam kisah ini Dalam peristiwa ini Dimana 25 tahun lamanya sodara Bukan kurun waktu yang sebentar Abraham menantikan janji Tuhan Bahwa Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak Padahal istrinya Sarah itu adalah perempuan yang mandul Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya Dan betul sekali dari rahim Sarah kemudian lahir seorang anak yang bernama Isaac Tentu Abraham sangat mengasih anak ini Isaac mungkin buat Abraham adalah seluruh belahan jiwanya Tapi satu hari Anak yang dikasih oleh Abraham ini Kemudian Tuhan minta supaya dipersembahkan kepada Tuhan Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta Isaac Anak yang dia cintai untuk dipersembahkan kepada Tuhan Dengan kata lain Abraham harus kehilangan anaknya Dia harus merelakan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan Bukan sesuatu yang mudah Tapi sekali lagi kita melihat dalam peristiwa ini Abraham membuktikan imannya dengan ketaatannya kepada Tuhan Dari sini kita belajar bahwa iman yang sejati Itu harus dibuktikan lewat ketaatan Iman yang sejati bukan sekedar iman yang disampaikan lewat perkataan Tapi iman yang sejati harus dibuktikan lewat tindakan Yaitu ketaatan kepada kehendak Tuhan Dan saya percaya meskipun hari itu merupakan hari yang begitu panjang Melelahkan maka mungkin menghancurkan hati Abraham Tetapi Abraham dengan iman yang teguh melakukan kehendak Tuhan Dia mempersembahkan Isaac dan saudara kita sama-sama tahu hasil akhirnya Abraham tidak kehilangan Isaac Lewat ketaatan Abraham justru Abraham menemukan dan mengenal Tuhan sebagai Allah Yehova Yireh Saya mau beritahu kepada saudara satu hal yang penting Iman bukanlah alat untuk memperoleh semua yang kita inginkan Iman yang sejati adalah sebuah keyakinan yang kuat yang muncul dari dalam diri kita Sehingga keyakinan itu memberi kita kekuatan dan kemampuan Untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan Iman yang sejati harus dibuktikan lewat ketaatan kita kepada kehendak Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara God bless you Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hari ini kami datang kepada mu Bersyukur Tuhan buat firmanmu hari ini Dan kami mau belajar seperti Abraham Membuktikan iman kami dengan ketaatan kami kepada Tuhan Meskipun kadang-kadang Tuhan kami harus menyingkirkan Kami harus mengalahkan semua kedagingan kami, keinginan kami Tapi iman yang sejati harus kami buktikan lewat ketaatan kami kepada Tuhan dan kendaraan Dan kami percaya waktu kami belajar taat kepada Tuhan Kami tidak akan pernah kehilangan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kami Tolong kami hari ini, kami berjalan dengan iman yang sejati Kami berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan Berkati umatmu hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan berkati saudara